Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun anda berada Saya doakan semoga saja di kesempatan sore hari ini Kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT Amin Ya di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres capaian pengerjaan Yang terus dilakukan di Portamina, Manalika International Street Circuit Ya sebelum yang kita ketahui sebentar lagi Pegelaran MotoGP 2022 akan berlangsung sebelum seri pembuka GP 2022 yang akan berlangsung di Qatar 6 Maret 2022 ya Serangkaian tes promosim akan dilangsungkan Pihak otoritas MotoGP telah menjadwalkan shutdown atau tes yang dilangsungkan di Sepang, Malaysia berlangsung pada tanggal 31 Januari Sampai dengan 2 Februari 2022 tentunya Selanjutnya tes promosim akan dilangsungkan di sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia Yaitu sirkuit Mandalika ini Ya dan disini kita bisa melihat untuk capaian pengerjaan di area tribun Seperti yang kita perhatikan di tinggungan ke-16 menuju ke area gardu PLN ini Nah disini untuk pembertonan di bagian fondasi dasar maupun di depan sana sudah dilanjutkan Dan penataan di bagian kabel-kabel untuk kelistrikan Terus di rakit disini tentunya untuk kesiapan tes promosim maupun MotoGP 2022 Seperti inilah kondisinya di siang menjelang suri kita bersama-sama untuk memantu disini Maupun untuk pengerjaan yang masih terus berlanjut Pengoneksian di bagian-bagian yang sudah ditentukan seperti sistem drenase ataupun jalur optik Bisa kita perhatikan ya pengerjaan masih terus dilanjutkan Pengoneksian bentuk-bentuk box nantinya akan digunakan Di bagian sistem drenase maupun jalur optik atau kabel yang akan disalurkan Ke seluruh bagian belakang area pedok maupun di seluruh lini lintasan sirkuit Mandalika Dan disini kita bisa melihat untuk aktivitas pengerjaan maupun hasil dari capaian yang sudah kita dapatkan Seperti yang kita lihat di belakang ini ya di belakang parkir atau di belakang pit building Nah ini sudah sampai maksud kita ya Untuk material yang akan digunakan nantinya untuk para kru pembalap Yang akan digunakan ya bisa kita bilang ya kayak hospitality suite seperti itu Nantinya fasilitas lainnya akan dibangun di bagian belakang pit building atau pit of area Untuk para kru pembalap Ya untuk beristirahat res dan sebagainya nanti Untuk restoran dan sebagainya akan dibuatkan disitu Di bagian belakang yang ada disini Seperti yang kita lihat disini untuk kontainer-kontainer terus berdatangan Ke zona sirkuit Mandalika Untuk mendatangkan dari material yang akan digunakan Seperti yang kita lihat tadi untuk material modular tentunya disiapkan disini Untuk kelancaran percepatan dari progres perakitan untuk bangunan-bangunan akan dibuat Untuk para kru pembalap maupun kelancaran di Ibon balapan MotoGP 2022 ini Dan seperti yang kita perhatikan untuk saluran drenase di bagian belakang ini Batas beton yang dicoreyah masih terus dilanjutkan untuk perapian pembersihan tentunya Maupun di bagian belakang untuk jalur optik dan sebagainya Seperti yang kita lihat bersama-sama terus dilanjutkan penataan Dari sisi kiri atau di bagian belakang ini menuju ke bagian sebelah kanan tunnel Seperti itu Kita akan menuju ke bagian bangunan field building atau pedok area Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan akan terus dipercepat Mengingat waktu sudah cukup dekat tentunya untuk kita bersama-sama mengadakan ajang balapan Yang sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh di tanah air Kita terus berdoa dan terus berharap Semoga untuk aktivitas pengerjaannya semuanya bisa lancar aman terkendali Ya disini bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas maupun persiapan Persiapan material yang akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bangunan field building Atau pedok modular terus berdatangan ya Untuk persiapan kita menyambut dari balapan tersebut Dan disini seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan lanjutan di tribun sisi kanan Maupun di bagian track lintasan Seperti yang kita ketahui untuk hari ini tim road grip Tentunya sudah melakukan pengecekan untuk lintasan-lintasan yang tentunya akan dilanjutkan untuk pengecekan Kita akan lihat di depan nanti Ya untuk bangunan race control Seperti yang kita perhatikan dan podium Seperti yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya Nanti akan berada di sisi kiri Atau di bagian sisi kiri Atau lantai kedua untuk bangunan pedok modular tersebut Ya seperti yang kita ketahui sudah kita bicarakan sebelumnya ya Tapi kemungkinan nanti kita akan terus pantau bersama-sama Ya kayak kemarin USBK kita membuat panggung seperti itu ya Dan mungkin nanti di MotoGP kita akan sama-sama perhatikan Tapi untuk sementara seperti informasi yang kita dapatkan Podium berada di sebelah kiri race control atau lantai kedua tersebut Ya disini kita beralih ke sisi kanan untuk melihat kondisi yang ada di Tribune atau grandstand yang berada disini ya Premium grandstand masuk kita Nah seperti yang kita ketahui bersama-sama Untuk pengerjaan masih berlanjut Premier grandstand masih kita ya Ya untuk pengerjaan masih terus dilanjutkan disini Pengecoran persiapan akan segera dicor Nah di depan ini sudah dilanjutkan pengecoran ya Kemarin kita lihat masih belum dan sekarang sudah sampai Cukup panjang dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan Dari tunnel menuju ke belakang ini Dan tentunya di minggu ini semuanya sudah clear Maka dari itu untuk perakitan di tribune Yang sudah disiapkan akan segera dipasang Dan akan didatangkan secara bertahap Kita akan bersama-sama terus menyaksikan dari progress Apa saja yang terus dilanjutkan untuk perbaikan Maupun pengerjaan lanjutan di sirkuit kebanggaan kita bersama ini Ya di kesempatan sore hari ini Kita akan bersama-sama untuk melihat pelintasan Buat kelanjuan VIP atau deluxe class Yang berada di sisi sebelah kiri yang ada disana Ya sebelum kita maju kesana kita perhatikan disini Untuk pengerjaan fondasi dasar untuk tribune Masih terus dilanjutkan Seperti yang kita lihat para pekerja tentunya Terus antusias terus semangat ya Kita doakan saja buat mereka selalu sehat Dalam mengerjakan aktivitas Alhamdulillah ya untuk hari ini Kondisi cuaca sangat mendukung sekali Jadi untuk pengerjaannya lancar aman terkendali Begitu juga untuk persiapan atau pengerjaan yang sudah dilakukan Di bagian tribune sisi tinggungan kedua Menuju ke tiga atau tinggungan pertama menuju ke dua Seperti yang kita lihat disini ya Pemerataan ya sudah dilanjutkan ini Nah ini tinggal dipadatkan dan dilanjutkan pengecoran Seperti yang dilakukan saat ini di tinggungan ke tiga belas Sebelah dalam ya sudah mulai dilanjutkan pengecoran Sebelumnya dihamparkan untuk material-material yang sudah disiapkan Seperti material agregat atau lapisan subbase tersebut Dan dilakukan pengecoran secara menyeluruh Ya kita disini kembali ke sisi kiri Untuk melihat dari capaian pengerjaan sejauh ini Bisa kita perhatikan bersama-sama ya Dihaluskan tentunya untuk permukaan yang ada disini Untuk bagian dasar tribune Ya ini merupakan tribune VIP atau deluxe kelas Yang seperti yang kita ketahui yang harganya 10 juta itu Nah ini sudah terlihat jelas dari hasil capaian Maupun progres pengerjaan yang semakin signifikan Bisa kita lihat bersama-sama di sore hari ini Ya disini untuk material-material disiapkan di bagian belakang ya Dan diangkut ke depan oleh alat krem Dibantu untuk kelancaran dari pengerjaan di tribune VIP atau deluxe kelas yang ada disini Di bagian sisi sebelah kiri tunnel Seperti yang kita lihat disini sudah sip untuk kerangka-kerangka atapnya Ya cepat sekali ya kalau kita perhatikan bersama-sama Nah ini kerangka-kerangka depannya juga sudah dilanjutkan Persiapan untuk lanjutan nantinya dindingnya akan segera terpasang Kita akan terus bersama-sama melihat dari progresnya Nah lantai kedua lantai ketiga disini sudah dilakukan pengecoran Sampai blok disini nantinya akan dilanjutkan kembali Di sisi sana ya Kapasitas untuk tribune VIP deluxe class ini Seperti yang teman-teman diketahui 2.000 tiket yang disiapkan untuk para sultan tentunya Yang akan menonton selama 3 hari Memang yang membeli tiket ini ya berkantung tebal tentunya ya Ya kita-kita ini nanti akan membeli tiket di bagian premier grandstand Atau premium grandstand dan bagian-bagian yang sudah dibentukan di jalur-jalur tersebut Ya untuk kita tidak masalah Ya disini seperti yang kita lihat nantinya akan dilanjutkan pemasangan dinding ya Nah ini dia jadi progresnya seperti ini Modalnya capen sampai saat ini masih terus berlangsung di sore hari Untuk melanjutkan penuntasan pengerjaan Insya Allah di bulan depan semuanya sudah terlihat jelas Saat ini di pertengahan Januari atau di akhir Januari kita sudah lihat disini Untuk perkembangannya cukup pesat sekali Cepat sekali untuk para pekerjaan melanjutkan aktivitas pengerjaan Yang mereka lakukan perakitan dan persiapan untuk pemasangan di bagian bateringan Maupun di bagian dindingnya nanti kita akan sama-sama pantau Oke disini kita lanjut kembali melihat di area parkir Seperti yang kita perhatikan untuk kontainer juga Standby disana sudah bersiap-siap ya untuk menurunkan dari tiang-tiang untuk VIP Village tersebut Maupun untuk penghamparan lapisan dasar atau lapisan atas disini Di parkir area masih terus berlanjut di VIP Village Kita akan lanjut untuk melihat pintu masuknya Nanti akan lewat sini ya kita untuk bersama-sama menuju ke dalam Untuk melihat aksi balapan atau menonton di VIP Village Dan ini merupakan jalur provinsi di awal penerbangan kita lihat tadi Pengerjaan masih terus berlangsung penghamparan lapisan ground ya Begitu juga di depan sana Di mana untuk penghamparan lapisan geotekstil Yang kemarin kita sempat bilang kita kira apa Tapi untuk geotekstil memang warnanya hitam ya Atau kebiru-biruan Kita akan lihat di depan sana untuk progres di sisi timur Atau pintu masuk sebelah timur ini Untuk aktivitas pengerjaan di bagian fondasi dasar Untuk jalur bypass yang akan dibuat Ini merupakan jalur provinsi ya Yang akan dibuat nantinya sepanjang sisi timur menuju ke kawasan Guta Mandalika Ya di bagian timur ini atau di bagian kiri kantor PP Di sini nanti akan dijadikan parkir area juga Nah ini sudah dilakukan untuk penghamparan lapisan geotekstil Yang kita bilang ya Untuk dituangkan nanti lapisan material selanjutnya Untuk persiapan di bagian permukaan Supaya tanahnya tidak bergoyang tentunya dalam arti Tidak kemana-mana nantinya Tidak berserahkan spek kuat nanti untuk fondasi dasarnya Kita di sini lanjut untuk melihat kondisi kembali Dari sisi timur menuju ke sirkuit Mandalika Zona masuk nanti menuju ke tribun VVIP Atau untuk tamu negara Nanti Pak Presiden dan tamu negara lainnya Akan bertangan lewat sini menuju ke tribun yang ada di sana Oke disini kita lanjut kembali perjalanan kita Untuk menelusuri dari progres hasil capaian pekerjaan Yang sudah didapatkan di sore hari ini Dan kita langsung saja melihat di trek lintasan Untuk tim road grip Dimana di sana untuk mobilnya sudah terparkir Dimana tadi pagi sampai siang tadi ya Sampai sore ini Mereka terus melakukan pengecekan Melihat untuk situasi dimanakah akan dilanjutkan Untuk persiapan lanjutan pengecatan tersebut Kita akan tunggu saja Dan disini kita langsung berada di tribun sisi kanan Yang ada di tinggungan pertama menuju tinggungan kedua Yang kita lihat bersama-sama tadi kita sudah disini ya Maupun untuk jalurnya nanti menuju ke bagian depan panel Nah dari tribun sisi bagian kanan trek lurus Menuju ke tinggungan pertama dan kedua ini Nanti akan tersambung padanya untuk jalur para penonton Ya seperti inilah kondisinya Kita bisa perhatikan bersama-sama Di long live penalty tinggungan ketiga menuju keempat ini Rencana memang akan dilanjutkan pengecatan Kita akan tunggu ya untuk progres lanjutannya Begitu juga untuk pengerjaan di tinggungan keempat menuju kelima Seperti yang kita perhatikan nanti akan ada tribun disini juga Nah ini sudah dipersiapkan segala sesuatu Lanjutan pengerjaan untuk penghamparan terlebih dahulu Material-material yang akan digunakan Seperti lapisan ground terlebih dahulu dan material agregat Dan pembetonan seperti yang kita lihat di belakang sana Begitu juga di sisi timur Area parkir yang ada masih terus dilakukan Jadi nantinya untuk tribun akan berada di bagian sebelah kanan Nah untuk sisi kiri akan ditempatkan sebagai tempat parkir Dari zona timur dari Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika ini Jadi nanti buat para penonton yang beratangan dari bandara Menuju ke sirkuit Mandalika Kalau melewati bypass nanti akan terparkir Akan diarahkan oleh para petugas yang sudah siap-siap Untuk zona-zona yang tertentukan untuk menonton Nah nanti dari timur ini setelah kumpul di titik yang sudah disiapkan Di bawah ke bagian-bagian tribun yang sudah dibeli Seperti itu Oke disini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi Dimana untuk area yang ada di sebelah kanan ini Merupakan tempat nantinya fondasi tribun sudah mulai dipersiapkan Pemerataan di bagian fondasi atasnya Nantinya akan dilanjutkan pengerjaan Kita masih menunggu ini untuk para pekerja Saat ini masih berfokus di beberapa titik pengerjaan Oleh tim-tim kuning ya Yang berbaju seragam kuning tersebut Sangat cepat sekali mengerjakan Pengecoran maupun persiapan di area tribun Dan disini kita akan lihat juga untuk buket 360 Dimana pengerjaan masih terus dikerjakan disitu Pengecoran maupun pembuatan untuk tiang-tiang Nantinya untuk bangunan yang sudah ditentukan Sudah disiapkan untuk dibangun di atas ketinggian tersebut Kita akan lihat untuk capaian di sore hari ini Untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di sana Ya seperti yang kita perhatikan disini Pengerjaan masih terus dilakukan Untuk pembuatan di fondasi dasar Tiang-tiang dan ceker ayam semuanya dilanjutkan Pemasangan besi dan selanjutnya dilanjutkan Pengecoran supaya kuat untuk bukit ketinggian ini Nah di bagian depan ini Di sebelah timur Nah ini sudah dilanjutkan untuk pemasangan packaging Tinggal lanjutan pengecoran nanti untuk bagian tiang tersebut Begini juga di bagian sisi barat Nah ini ya kita bisa bilang seperti itu Untuk pengecoran sudah mulai dilakukan Untuk pendeksi dasar di bagian depan ini Yang menghadap langsung ke tinggungan 10 menuju ke 11 Maupun untuk pengerjaan lanjutan di tinggungan ke Punya masuk kita ya Yang menuju tinggungan ke 11 menuju ke 12 dan 13 tersebut Ya disini bisa terlihat aktivitas ramai sekali di sore hari ini Para pekerja terus semangat Untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan yang dilakukan disini Ya di bukit ketinggian ini memang view nya Tidak bisa dibandingkan ya Sangat indah sekali Seperti yang kita ketahui nanti ini akan digunakan sebagai observation deck Sama seperti di tinggungan pertama ya Seperti itu nanti fungsinya Untuk acara-acara peresemian dan sebagainya nanti Seremonial dan tribun juga VVIP seperti yang kita ketahui Ya untuk pemandangannya bisa kita lihat di Bukit Seger Rame sekali pada sore hari ini juga ya Para wisatawan berdatangan untuk melihat Circuit medalika dari bukit tersebut Maupun persiapan di area tribun Sudah kita lihat bersama-sama aktivitas di sore hari ini Makin rame saja dan dikerjakan secara menyeluruh Kita akan perhatikan juga untuk tribun Di bagian sebelah dalam Yang ada di tinggungan ke 13 menuju ke 14 Maupun di bagian sisi luar Yang ada di tinggungan ke 14 menuju ke 16 17 dan seterusnya Dan seterusnya Jadi kita terus berharap Semoga untuk aktivitas pengerjaan terus lancar Aman terkendali Ketika seperti ini ya cuaca sangat mendukung sekali Tentunya untuk progres pengerjaan Kelancaran dari para pekerjaan Walaupun hujan ya para pekerjaan terus semangat Tentunya jadi kita sangat berbangga Dan tentunya kita bersyukur ya Bahwa untuk mega project ini Tak ada kendala semuanya lancar aman terkendali Dan disini kita melihat untuk aktivitas pengecoran Yang sedang dilakukan di tinggungan ke 13 Menuju ke 14 sisi dalam Nah ini penghamparan di bagian belakang Maupun pembetonan Yang sudah dilakukan di bagian depan ini Untuk fondasi tribun sudah mulai terlihat Nah kalau kita perhatikan model dari fondasinya Mungkin agak berbeda nantinya ya Dengan tribun yang ada di bagian premier grandstand Atau di bagian sebelah kanan track lurus Yang model fondasinya berbeda ya Mungkin nanti yang akan digunakan untuk import tersebut Atau mungkin nanti disini akan dibuatkan juga Kita akan sama-sama perhatikan Kita akan lanjut juga untuk hasil capaian pengerjaan Di sore hari ini di bagian sisi luar Yang ada tribun ke 14, ke 15 Disana juga sudah mulai dilakukan pengerjaan di sore hari ini Ya jadinya pengerjaan juga akan terus dilanjutkan Sampai lembur Untuk menuntaskan atau menyukseskan dari event pengelaran yang akan kita adakan Maupun pengoneksian di bagian sistem drainase Jalur optik dan sebagainya Terus ditata Sedemikian supaya terlihat lebih siap Maupun untuk pengerjaan Pengerjaan semakin dipercepat Nah bisa kita perhatikan untuk hasil pengerjaan dalam 3 hari terakhir Untuk tinggungan ke 15 menuju ke 16 Yang langsung terhubung ke Westgate Atau pitil masuk sebelah barat Sudah dilakukan pengacoran Jadi bagaimana cukup cepat kan Dalam 3 hari saja sudah mendapatkan hasil yang cukup mantap Lembur terus joss untuk circuit mandalika ini Ya mungkin sampai disini saja Bisa kita bagikan video terbaru di sore hari ini Ya tentunya kita akan terus memantau Dan terus akan membagikan video terbaru buat kalian semua Supaya kita semakin optimis Semakin yakin bahwa pengerjaannya akan terselesaikan tepat waktu Tinggal pengacoran saja Terus diusahakan ya Supaya bisa selesai Dioptimalkan diperbanyak untuk Truk molen tentunya Maupun persiapan para pekerja juga ditambahkan Maupun alat berat sudah dikirim Ditambahkan supaya lebih cepat Ya dimana pada sore hari ini kita sudah bersama-sama Meliput pelintasan buat kalian semua Jadi seperti inilah kondisinya yang ada di circuit mandalika Maupun material-materialnya akan segera berdatangan Untuk tribun import maupun tribun yang akan dipasang Di keseluruhan zona circuit mandalika Untuk itu apabila generasi yang saya sampaikan kurang pas Mohon koreksinya nanti Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu Channel ini dengan cara like dan subscribe Ya sampai disini saja perjumpaan kita Saya Johnny Ahmad mengucapkan matur tampiasi Sehat selalu buat kita semua Akhir kata sampai disini saja perjumpaan kita Di sore hari ini Untuk itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton